Jajaran Kepolisian Resort Pekalongan lakukan pemeriksaan terakhir kesiapan logistik pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pengecekan tahap akhir ini untuk memastikan keamanan logistik pilkada yang akan digunakan 9 Desember mendatang. Untuk memastikan logistik pemilu dalam kondisi aman, Kepolisian Resort Pekalongan melakukan pengecekan logistik di kantor KPUD Kamis Siang. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan adanya upaya sabotase dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari hasil pengecekan, semua kebutuhan logistik untuk pelaksanaan pilkada sudah siap dan tinggal didistribusikan. Polres Pekalongan juga telah menyiapkan 200 personil untuk mengawal pendistribusian logistik pemilu. Nantinya ada lagi personil tambahan yang di TPS, dia berkewajiban untuk mengawal logistik pemilu ini sampai ke TPS. Kita sudah menyiapkan 799 personil, baik untuk pan lokasi sampai dengan pengawal. Kesiapan pilkada Pekalongan telah mencapai 70 persen. Sebanyak 1.415 kotak suara sudah siap untuk digunakan. Dan terdapat sisa surat suara sebanyak 290 lembar. Riono Saifulloh melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.